Tim penyelamat hingga kini masih berupaya menolong para korban gempa di Nepal. Upaya penyelamatan masih terkendala akibat jalur yang terputus dan matinya aliran listrik. Rumah sakit untuk sementara juga tidak bisa lagi menampung korban. Jumlah korban tewas akibat gempa berkekuatan 7,9 skala Richter ini sudah melampaui angka 2.300 jiwa di Nepal, India, dan Tiongkok. Jurubicara Kementerian Dalam Negeri Nepal mencatat, korban tewas mencapai 2.263 orang, sementara 5.838 orang mengalami luka-luka. Sementara di India, 60 korban tewas. Tim penyelamat dari berbagai negara masih berupaya untuk menemukan warga yang masih hidup di balik keruntuhan bangunan. Hari Minggu siang kemarin, warga masih tidur dan memasak di jalan-jalan. Padamnya aliran listrik dan minimnya air bersih membuat kondisi semakin memburuk. Pusat gempa berada di antara kota Katmandu dan Pokhara. Akibatnya sejumlah bangunan besar termasuk bangunan sejarah rata dengan tanah. Penduduk yang selamat masih trauma dan memilih tinggal di area terbuka, meski harus bertahan di cuaca yang dingin. Proses evakuasi dan penyelamatan dilakukan pihak militer Nepal dibantu beberapa negara lainnya. Saat ini warga Nepal masih terisolasi karena transportasi darat dan jalur bandar udara masih rusak parah. Puncak gunung tertinggi dunia Everest juga longsor akibat gempa. Longsoran mengakibatkan pos pendakian tertimbun. Delapan pendaki dilaporkan tewas, sementara puluhan lainnya belum ditemukan. Beruntung, tiga warga negara Indonesia yang saat kejadian berada di gunung Everest dilaporkan selamat. Gempa bumi dasyat juga pernah melanda Nepal pada tahun 1934 silam. Gempa berkekuatan 8,3 skala Richter mengakibatkan 8.500 orang meninggal dunia.